Oke, di video gue kali ini gue gak mau ngebahas tentang ikan cupang Tapi gue mau ngebahas tentang Nah, tau kan? Ikan lohan Nah, sekarang gue lagi ada di Biji Flowerhorn di daerah Kilandak Gue mau berbicara sedikit sama owner-nya tentang ikan lohan Dan dampak dari fenomena yang terjadi saat ini Yaitu Corona Oke, jadi patengin terus youtube channel gue Jangan lupa buat di subscribe, like, komen juga, share Thank you Jangan lupa like, komen juga, share dan subscribe ya Assalamualaikum Assalamualaikum Assalam Jegod, ketemu lagi sama gue di video-video gue Cupang Bang, Jegod Sekarang gue lagi ada di tempatnya Buffang-nya Om Bagus Mirip gak? Aku jalan-jalan Om Bagus alipotasi sih Bukan Coki Kurang satu berarti ya Kurang eno Enonya mana eno Iya Gak mirip, gak mirip Eno 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 Mirip Mirip Oke, oke Itu sedil asikku aja Nah, sekarang gue disini Gue pemain cupang Tapi sekarang gue mulai tertarik nih Sedikit-sedikit Karena digatulin sama Orpahan Gunil Di belakang 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 Nah, kebetulan Dia punya kenalan Pemain lohan Pemain lohan Pemain lohan kontes juga Kekotnya Uangnya Jadi Ikannya Gue lihat tadi Kasap mata Gue orang awam Bagus-bagus Nah, sekarang gue langsung ketemu Sama yang Punyanya Om Bagus Gue mau Membahas sedikit Tentang Sekarang kan Dia lagi Wabah ya Wabah Corona Nah, kemarin gue sempet Jalan keci Anjur Sama Om Parah Dumbil Dia katanya Harusnya datang ke suatu kontes Di acara di satu mall di Jakarta Barat Nah, terus tiba-tiba Dapet info Langsung di plus Itu kenapa Om? Apa karena wabah Corona ini? Jadi Eventnya kemarin itu kan Event Salah satu Agenda besar dari V2RI P2L itu adalah organisasi pusat pencinta lohan P2L itu perhimpunan pencinta lohan di Indonesia Nah P2L ini punya agenda Selama satu tahun tuh Event kontes Di Jakarta Di daerah-daerah itu banyak Jadi Isi alat betul Di seluruh Indonesia Kita punya Event Karena kita juga Udah-udah Terafiliasi dalam Di beberapa daerah Seperti Semarang Jogja Bagaimana Tepukar Semata Kalimba Jamin Salah satu agenda ini Kemarin itu ya 31 31 Nasional Jadi sebenarnya Jadwal Fishout itu Di hari Minggu Jadi pisir hari Rabu Hari Kamis Saising Hari Jumat Penilaian Hari Sabtunya Nominasi Di subuh besar Baru podium Minggu Nah kemarin Memang Terselenggara Dan sampai selesai Sumpah yang berubah Jadwalnya adalah Jadwal Fishout Yang Dikarenakan Pada waktu itu Ada Apa namanya Himbawan Hancuran dari pemerintah Untuk Social Distance Atau yang Hebo-hebonya Jadwal Jakarta Lockdown Nah itu ya Nah Karena ada isu itu Kita adain Di P2L Adain rapat Dadakan lah Ya Di arena Menghubungi semua tim Dengan perwakilannya Bahas bahwa Bagaimana Kalau ini Dicepat Karena ada jurang Tidak Ada Ada Bukul 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 Akhirnya Diputuskan Secara bersama Bahwa Hari Sabtu itu Kita berkursi Kelar semua Sampai Peaceout Jadi memang Tadinya kan Si Farhan Salah satu Salah satu Official Partner Dari 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 Jadi memang Dia selalu Terinformasi Bahwa ada Schedule Event Dan kita Sepakat Berkerjasama Bahwa Setiap Event Akan Suka Liput Nah Kemarin itu Karena tadi Meetingnya Dadakan Jadi Info Dadakan Juga Sama Sumpahan Jadi Pada Hari Sabtu Itu Kontes Dinyatakan Selesai Dan Itu Diumumin Hari itu juga Berarti ya Diumumin Hari itu juga Sampai Kejurian Champion Biasanya Menjadi Sampai Ada Penundaan Penggurian Piala Dan Piala Yang Nantinya Diumumin Penyerahan Piala 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 Nanti Ada di Liga Dua Terus Ini kan Tadi Schedule Sudah Tersusun Kira-kira Kontes Kebelakang Ini Imbasnya Kenapa Betul Jadi Kemarin pun Sebelum Ada rapat Adakan Itu Pemurus P2LI Pusat Ada Salah Satunya Pengambilan Sikap P2LI Terhadap Corona Indonesia Jadi Salah Satunya Kita Sepakat Untuk Jatau Jatau Event Pusat Itu Kita Postpone Kita Undur Sampai Waktu Yang Dinebuturkan Pemudian Kita Pastinya Ikut Anjuran Pemerintah Supaya Aman Semua Lagi Terus Disini Kan Dukit Sendiri Itu kan Dari luar Dulunya Sekarang Dukit Sendiri Terus Penjualannya Gimana Selain Online Dan Terus Pembeli Atau Wire Kan Gak Cuma Dari Lokal Lagi Betul Pasti Ada Dari Dari Luar Kalau Di Lokal Pengiriman Aman Nah Untuk Pengiriman Domestic Sejauh ini Kita Masih Aman Jaman Cuma Ada Memang Efek Pengiriman Pengiriman Kita Di Luar Metri Nah Itu Yang Bukas Jadi Sebenarnya Faktor 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 Pembeli Dari Luar Menteri Cenderung Mungkin Mereka Mikir Dua Kali Mengambil Ikan Dari Luar Sepertinya Dari Supramar Tadi Nah Kedua Shipment Shipment Memang Sekarang Agak Diperketat Mungkin Karena Dari Corona Ini Tapi Memang Beberapa Yang Lalu Kita Mesti Sempat Kirim Satu Dari Keluarga Negara Yang Masih Bisa Terima Ya Mungkin Ada Regulasi Dari Negara Terbentu Yang Mengarang Kita Masuk Soalnya Abang Saya Juga Mainkan Juga Yang Kirinya Ke China Terus Kedepan Itu Senang Panat Dampaknya Jadi Sempat Ngirim Dan Akhirnya Dibalikin Lagi Jadi Itulah Dampaknya Virus Corona Yang Sama Gue Juga Gak Cuma Di Inkan Gue Main Gue Kerja Juga Di Encerveen Dan Alhamdulillah Jadwal Bulan Maret Gua Semuanya Cancel Jadi Di Bulan Maret Ini Gua Di Rumah Bikin Vlog Atang Inkan Makanya Sekarang Gua Coba Merabat Ke Dunia Yang Lain Selain Pamp Lohan Oke Bang Terima kasih Itu Aja Mungkin Nanti Di Part 2 Nanti Gue Ngebahas Tentang Dili Siap Bang Siap Boleh Jadi Jangan Lupa Buat Kalian Tungguin Video Yang Part 2 Mengenai Belajar Reading Sama Bili Mawar Mawar Thank you Back To Boleh Tключ Tsungen Bili Bar Bili 백 Boleh T curtains V T T T Terima kasih.